Oke, ini baru playlist yang terbaru ya, Jebret No Bar, sekaligus reaction di pertandingan-pertandingan Big Match Yang akan dan mulai hari ini kita lakukan, dan pertandingannya adalah MU lawan Liverpool Dimana sebelumnya ini dua orang sebelah gue panik, ya kan Terus gue diundang ke acara Fuad, udah males gue ngomongin Mereka sendiri kayak pasrah, nyerang, kayak gue sempat bilang, gue males sebenernya ngasih prediksi Karena kayak udah pasrah Liverpool menang, yaudah Kalo MU menang, baru luar biasa, gitu kan Untungnya, di babak pertama ini, MU unggul 1-0 Jadi muka-muka songongnya mulai nongol lagi, ya kan Tapi menurut gue, Far tadi emang benar kalo buat Mane Tapi buat si golnya Rashford, ngaco Karena sebelumnya jelas-jelas ada foulnya siapalah tadi Tukao Rigi gitu Tapi yang badan itu gue tau, perasaan mereka, yang penting gol, udahlah Gak cukup buat nanti ngebully-bully gue Lo sabar Sabar-sabar, tapi gimana Bang Panci ngeliat ini? Kalo gue sih.. Ntar dulu, ini gak ada khos-hosan, lu ngapain dikasih ke dia Oh ya, sari 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 Dari taktika oleh pertama ya, pake 3-4-3 atau kita lihat tadi 5-4-1 Karena mainnya defense banget, tapi ketika dia.. Sari sari sari, 3-4-3 gak ada, 5-4-1 udah gitu aja 3-4-3 Gak ada, he.. Kalo dia leskor 3-4-3 3-4-3 lu belajar tuh dari cara bermain menyerang, gak ada 5-4-1 lah Konte kan juga 3-5-2 nulisnya, tapi kan selalu dia 5-3-2 Jadi ini emang sebenernya formasinya kejutan banget Pak Esliang tadi banyak banget main ke depan ketika menyerang, ketika transisi bertahan, apa? Menyerang dari bertahan, ketika dia nyerang ya Pak Esliang Marcos Rojo sampe ke depan juga tadi kan? Bisa kan juga tadi lumayan, keprese Andy Robertson masih dipertahankan sendiri Artinya ini kejutan maaf dari Ole, masang 3 center bank Walaupun tadi awalnya Tuan JB, tiba-tiba cedera dianis sama Marcos Rojo Dan yang gak disanggap sama.. Gue yang gak tau lagi nanggap komentar, udah gak ada yang internasional Nah, kalo tadi soal yang Farmane ada jelas, itu handsball Gak mungkin orang main bola ke S-Nam Pogo atau ke Jogenska gitu kan tangannya di atas ini Tapi kalo yang tadi McTominay terhadap tadi Origi ya gak salah Iya Itu menurut gue, ya bisa, iya bisa nontonnya 50 50 Karena Atkinson udah nonton lewat VAR Dia salah satu yang paling terbaik di.. salah satu yang paling terbaik di.. Siap, siap tuh gue, Atkinson It's the one, Tommy Martin Dan dia juga udah ngeliat tayangannya langsung Dan menurut dia kontaknya minimal, jadi ya lepas fair ini Gak usah ngomong Atkinsonnya, dari lu aja sih Dari MU-nya Bang kita Bang Gak ngerti main bola Gak, karena kalo liat di replay Kalo liat di replay itu kan pelan Kita gak tau sekeras apa ketika kencengnya Bisa aja, gak ada dosa Ajar yang dosa besar Ya sama aja Dosa-dosa Tapi tuh masa itu golnya keren Karena assistnya Daniel James itu oke banget Dan itu kita liat transisi penyerangannya, counternya Cuma dua.. Keren sih Kakak Dua lawan lima loh Liverpool bengong tadi, ini panggah keren Itu, gitu sih Eh tapi mungkin ya kayak misalnya Oh Kak Asingan nyerang, Kak Asingan nyerang Keren tuh golnya Ezra Walian, PSM Makassar kemarin tuh keren Iya itu individual, cuma ini assistnya keren banget Jadi karena kita liat Daniel James itu umpannya Crossing-nya bener-bener crossing yang melengkung Dan kita liat Joel Matip Yang lagi kemarin baru dapet pertanyaan kontrak panjang Ternyata gagal mengawal Rashford yang.. Padahal dia sama Fendek udah ngurung Rashford Tapi bisa celahnya dapet itu yang keren Oh ini Ovidian makanya dapet nominasi Panasonic acara begini Iya, iya Oh biar Salah fokus sih ya Ya itu temen gue, itu Ovidian Ovidian, pesaing ya, pesaing ya Cuma baru liat programnya Tapi gua bilang menurut gua sih, counter attack-nya dari Emy Berapa kali kepress mulu dari Liverpool-nya juga Sampai akhirnya bisa maksimal di counter attack Dan bikin gol itu luar biasa sih Yang penting buat gua adalah Emy menang malam hari ini Mau peringkat berapa aja Yang penting menang oleh Liverpool gitu Ini kan masih halftime Masih halftime? Iya Makanya gua ngeliat Tapi masih menang ini masih ya lumayan lah Maksudnya gini Satu gol ini menurut gua gak bisa jumawa Karena biasanya Emy ini kalo udah satu gol Beba kedua sering banget lemah Kayak TMS Indonesia kan Ya walaupun kita Jangan disama-samain loh bang Jangan disamain, ntar amin nih kita nih Walaupun kita jarang Vira nih Vira Walaupun kita jarang Iya Digenggolin juga di babak pertama Tapi maksud gua Ini bakal memecut Liverpool Yang memang kita liat kan secara posisi Itu penguasaan bolanya jauh daripada Emyo Dan sekarang di babak kedua Dia bakal lebih megang inisiatif penyerangan Lebih banyak daripada Emyo Tapi dari.. Sekarang lagi gua lebih seneng untuk Manchester United Walaupun kontroversial ya Unggul bangku pertama Iya Supaya mental-mental lu Mental-mental followers gua Agak tempe-tempe banget gitu Yang kan nih Yang pada udah cium Aduh Sekarang kan udah keluar tuh Iya Dari gua ya Lagi ini kan gua posting nih langsungnya Gak banyak ngomong lu ngaku ngalah aja Lu kan gitu Paling nggak Jiwa-jiwa sentan lu pada keluar lagi Dari dimana kan udah jiwa-jiwa pas lah Lagi di bulan puasa ya Udah jiwa Udah jiwa yang orang yang udah gak bisa diapa-apain Terserah lu aja deh Kayak gua seneng Kalo pertama emang kalah aja dulu Liverpool Baru di akhir babak kedua Baru kita liat muka-mukanya Tapi gua gak setuju Nji Kalo lu bilang nanti Emyo abis di babak kedua Gua gak setuju Karena ada jinxnya Liverpool nih Anthony Martial Yang bakal main menurut gua Emang yakin bakal main masalahnya Bisa jadi dimainin Mungkin main 70 atau 80 kita bisa liat kan Dan itu bisa jadi Pembeda untuk babak kedua Ketika Emyo ketekan banget sama Liverpool Menurut gua segitu Kalo gua Karena pelapisnya Emyo gak merata ya Gak apa dari Tapi masih ada mata loh Main intinya bercanda mata berapa kali Tandingan sebelumnya gak nolak Bapak Loh ini kasul juga Artinya Ketika memang setiap main-main yang ada sekarang Gua baku tak mainnya abis Ini bakal jadi penentu Di peating gitu Bakal jadi penentu Apakah memang Emyo bakal Ada tipi Oh ini dia Oh ini dia Ya Ya emang mainnya peluk-pelukkan Hahaha Salah kan Jadi ngomongin Bang 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 Fokusin bang ya bang Hasilnya menurut gua masih Setep sesuai prediksi gua di DPI Masih akan lebih Berhasil seri sih Kan sebenernya lu Lu berdua harus objektif Objektif Objektifnya itu ngeliat Liverpool tuh artinya di bawah performa mereka Itu gua setuju Itu gua setuju Jadi jangan mikir strategi oleh Terus penampilan si Yang gak ada yang gua kenal itu Kepada bagus Ya bagus Tapi ini emang keliatan lagi-lagi Liverpool tuh Lawan Emyo itu Emang gua udah matiin lah Oh Emang Liverpool lawan Emyo itu lagi-lagi Iya Ada tegang-tegangnya Tapi benar Faktor X kali ya Tapi benar kalo kata kemarin Bandung-bandung kita di DPI Bahwa memang ada beberapa pertanyaan terakhir Cara main Emyo Apa Liverpool itu udah mulai gak jalan Namunnya ketika di press itu Nah Dia berapa kali terpaksa udah main nombol-nombol Tadi berapa kali kita liat dari backnya udah nombol-nombol terus Ini membuat dia memang Keliatan cara mainnya memang underperform Dalam pertandingan terakhir gak cuman Tapi ini Liverpool menurut gua Baik lagi Ketika ada pride-nya bang Lawan Liverpool itu Emyo selalu beda Menurut gua pribadi Meskipun ya dari zaman setelah Ferguson cabut Berapa kali kita juga kalah Atau mungkin ketekan sama Liverpool Kita selalu jadi pembeda Dari dulu kayak Goal-goal mata di Anfield segala macem Nah itu menurut gua Tapi itu masih Masih Eh Remix 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 Nah menurut gua Paling Untuk golpok kedua Liverpool akan mencetak gol Tapi MbU Juga bakal bikin gol Nah tapi kalau menurut gua sih Emang MbU ini kan memang Iiii Kok bukanya gitu Iiii Jadi buat super neters yang gak tau nih Disini nih kita lagi ngeliat Satu talangan dari Persenter CKW Yang gemes banget gitu ya Salah satu nominasi Eh Itu nya Valir juga Hahaha Jangan lu pasti pilih Paling juga di nominasi TKW Betul Pilih pilih Biar back to back ya Pasti Hahaha Dia sombong duluan Hahaha Nah jadi gua Apa Kalau ngeliat ini Lagi-lagi gua bilang sama lu Kalau MbU menang Liverpool menang Udah pasti juara musim ini Nah Terbukti Emang yang harus kita Buka Mental pemain Liverpool sendiri Karena makeup Pressure nya gede banget Keliatan mereka ngedal Padahal kalau dia kenyataannya kan Ini levelnya sebenernya jauh banget Pemain Liverpool sama MU Cuma lagi-lagi Kayaknya di mindset mereka Anjrit nih Susah gitu loh Kamu dilihat ya Oke Kalau ngeliat gua MU menang luar Liverpool Enggak mengaruhnya apa-apa Iya Kalau MbU yang akhirnya menang ya Tapi Urapalik lah Karena waktu jaman Mourinho juga dia lagi jelek-jeleknya Bisa nahan tiba-tiba Liverpool Tapi abis itu udah anjur-hancurat Abisnya secara moral juga gak akan terlalu berpengaruh banget ketika memang mereka menang luar Liverpool Tapi minimal At least Ini bisa sedikit naikin dia di klasemen Oleh juga selamat Oleh Karena kan memang manajemen setahu gua Kalau gua baca-baca itu dia masih jangka panjang untuk 2-3 tahun ke depan Nah artinya kan Di Oleh apa Simon? Oleh Oleh Soalnya sama beritanya gitu juga Oleh Wah Simon kan Kan panjang nih beda nih ya 2-3 tahun sama 2-3 men itu beda ya Oleh belum dapet kesempatan untuk belanja jor-joran sesuai yang dia mau Karena pembelian di musim mana semarin itu adalah salah satunya juga dari scoutingnya dia Dari manajemennya dia yang memang Memang go to dear take on you Kalau namanya Bisaka, Meguair dan lain-lain itu Cuman belum ada yang bener-bener sesuai kemauan oleh Eh tapi, tapi ini dulu dong Apa? Ini dulu dong, komen-komen terbaik dong Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada lagi ya ini Oke Kalau gua ya, itu si Origi Gak Belum bisa main di sebelah kiri Salah ya, salah gak ada tadi ya, di bench juga gak ada Kalau gua gak bisa main di sebelah kiri James Milner harus main Oh iya bener Oke, dia akan fight lagi Kita akan balik lagi sebentar lagi setelah bapak kedua jadi stay tune Kita akan lihat ya bapak kedua apakah ada perubahan ekspresi Apakah berubah pokok gua sama Panji? Tungguin ya Ayo, kamu! Ayo! Ayo, United! Yes, gagal menang Hasil yang sangat memalukan buat Liverpool Gak Tapi begitu menyenangkan dan membanggakan buat pendukung United Oh my god Gua sangat kecewa dan sangat memalukan Masih peringkat 13 Masih peringkat 13 Masih peringkat 13, Nji Gak, bagi lu tuh seneng banget lu seri Tapi bagi gua memalukan Lu bilang Nji, tadi kan memang Akhirnya bisa kebobolan Iya Lu bangga kalau kita seri? Gak bangga Tapi dengan kondisi kita kalah lawan Newcastle Atau nol kalah Walaupun kita dicara main di kandang Lihat lawan Arsenal Satu satu juga Kita juga mainnya juga gak dominan Lawan Nestor juga bisa menang satu kosong Udah dari berapa tahun bos Ibaratnya 2 tahun terakhir Old Trafford tuh gak angker Jadi udah Gak ada ke ngomongan soal kandang Theater of dreams kebanyakan mimpi Iya karena emang Sekarang udah masalah performa Udah bukan masalah cuma supporter tuan rumah Apa enggak doang Karena emang performa main EMU gak? Lagi gak baru Posisi tadi berapa? Sempet 752 itu apa kan? Emang bukan sempet Sampai habis Iya makanya Kan tadi gua udah bilang Tuan rumah ya? Tuan rumah Iya Loh, kekurang Karena emang mainnya defense Mainnya kan 5B Jadi paham? Wajar kok Dan beberapa kali ini 5B Tadi 3 ya Nah maksud gua 3-4-3 jadi 5-4-1 Memang itu Jatuhnya formasi siluman sih menurut gua Kan formasi emang Kalo lagi Barker gue Kalo gua liat sih Tadi 9-1-1 Iya Gak ada Nah pahamnya banyak ya 5-4-1 gak ada Yang tapi Apa yang gua liat adalah Beberapa kali EMU berhasil untuk counter attack Nah itu Terbukti Fred 2 kali on shot Ini ya Untuk nendang Rashford juga sempat Nah itu sebenernya pembedanya adalah Ketika tim yang bermain defense seperti itu Ya ketika dia counter Harusnya bisa menghasilkan sesuatu efektif Ketika itu gak efektif ya Ya buah si malakamanya adalah bisa disamakan Atau tim yang Tim lawan yang memang bermain Lalana sih lalanya tuh Gak masuknya Itu berbedaannya oleh sama pelatih-pelatih yang mungkin lebih senior Ya backup plan nya belum ada Karena kita liat Ole Dibiin tijutan dengan masing 5 bank Atau 3 CK center bank Dengan 2 wing bank nya Itu udah oke Tapi plan B nya ketika dia udah gak bisa banyak gerak Itu dia gak banyak ada perputaran pemain Ataupun apa Penggantian minimal Fresh Apa Nafas baru lah Tapi Ganti Marshall buat Rashford doang Nah menurut gua Tapi Ole tuh gak mau ngerusak Wadah permainan sih Menurut gua Dari 3-4-3 jadi 4-5-1 kan Dia udah nahan-nahan terus Sampai akhirnya Rashford pun digantinya sama Marshall Bukan misalnya Penyerang diganti sama Midfielder Tapi Penyerang diganti penyerang Menurut gua kayak gitu Tapi sayangnya yang tadi adalah MU kebobolan Di menit sekitar 85 Itu yang ngebuat jadi pembeda menurut gua 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 sih yang kelas Gua lucu aja ngelain mereka berdua ngomong United Tapi dua-duanya sama-sama Ngakuin timnya itu Gua gak ngakuin Seri Terus mengkritisi Terus memang keliatannya Ya apa ya Gua juga bingung Gua mau memperdebatkan apa Karena bagi gua Ya memang busuk gitu United Dan Ya mereka juga mengakui Gua harus apa Coba Kayak kadang-kadang gua kepikiran Gua tadi pas lagi babak kedua mulai Gua bilang Mendingan MU menang malah sekalian babak kedua Biar muncul lagi Warga-warga sekitar netizen gitu ya Terus DPI nanti bisa 10.000 viewers Karena yang tadinya pada kucut Pada di dalam goa, dalam laut, dalam mana-mana Keluar Tapi Walaupun gak menang Lagi-lagi nih Biarpun 75% Liverpool gak ada on targetnya Sama sekali Tiba-tiba golin Ini tanda-tanda juara pak Lu inget gak United Zaman-zamannya dulu Ferguson Gak jelas 1-0 1-0 1-0 Sing penting menang Bisa menang menit terakhir City sempet begitu 1-0 1-0 Ini walaupun gua Jadinya gua gak Memenuhi janji untuk bilang Liverpool jadi juara ya Karena kalo tadi menang Baru gua yakin dia juara Kalo Seri ini tahun lalu gitu juga Seri sama United mulai ngaco tuh Lawan City, lawan siapa-siapa Tapi Dengan tanpa ontar ya tiba-tiba ada gol Lalala aja kaget ya gol ini Dia aja kaget ya Ini bola dapet nih Tanda-tanda juara pak Kalo gua sih ngeliatnya Kalo sesuai bahasan kita di DPI ya Berapa pertandingan terakhir Cambo tadi terakhir hampir gol Iya iya cuman Muka udah pada Permainannya belakangan kita liat Udah gak Udah gak semanis biasanya Karena kalo kita liat Kalo harusnya kita liat ada Liverpool Yang permainannya kayak babak kedua tadi Iya Karena permainan dari kaki-kakinya Permainan cepetnya Itu jalan Di babak pertama Ape babak ke tangan babak kedua Itu gak jalan Artinya memang Dalam pertandingan terakhir Liverpool Udah keliatan ada sedikit penurunan performa Dan gua Ngeliatnya kalo ini Emm di Misalkan kayak musim lalu juga Akhirnya pemain ada yang sederhana Misalkan taro lah Firmino Ataupun Mani disana Itu bisa jadi krusian besar Buat Liverpool Buat dia Performa turun Tapi hasil maksimal Ya Seperti pidato inaugurasi Pak Jokowi Dia bilang Saya udah mulai gak peduli proses Yang penting hasilnya Udah Gua juga dah Sejak menang sama Spurs Dengan permainan kayak begitu di Champions Bodoh amat Yang penting menang Hasilnya Bodoh dah Busuk Yang gua tadi juga Liat DJ ya 10 menit terakhir Yang kayak mungkin Ecelon cuma sampe Ecelon 1 dan 2 Iya Dua nak keluar 10 menit terakhir Tidak kita Liverpool memang lebih banyak peluang Dan dia ngurung banget pertahanan MU yang gua liat 8 pemain Ada di belakang semua Terus Alexander Arnold aja sampe ada on target Untuk kegawang Deha Jadi menurut gua memang Seperti habis Bensin nih Off target kali ya Off target ya Nih ya gua Kita liat nih Ntar mukanya Lalana bingung Nih Di golim bingung Dapat bola depan gawang Ya bener ya Tapi udah rayain aja Dan ya lu jangan lupa bahas dong Apa? Ya itu mana Roho yang tadi kasar Iya McGuire yang dari tadi kayaknya mulai dipuji Abis bensin Abis bensin Selain rapetnya back Adalah kuncinya Justru yang orang ngepress di second line itu Di gelandang sama strikernya Nah kita liat lupa kedua Andreas Pereira udah ga begitu lagi McTominay udah ga ngepress lagi Fred juga napasnya udah habis Nah ini yang menurut gua Oleh harusnya ngeganti Tapi ya buat gua Kedalaman MU kan emang ga bagus-bagus amat Ini menurut gua udah hasil terbaik Karena Mencuri poin dari Liverpool Adalah hasil terbaik Walaupun kita bermain kandang Prediksi gua Akan ada formasi 3-4-3 lagi Untuk pertandingan MU selanjutnya Karena kita liat tadi terkutip ritmenya Dari 3-4-3 menjadi 4-5-1 itu Dengan counter attack ke depan Itu menurut gua efektif Ga ada counter attack ke belakang Itu counter defense lah Yaudah tadi kesimpulannya sama Kita baru menyaksikan Jebret Nobar Edisi perdana Yang jelas Mereka berdua gua anggap Mewakili kalian semua fans MU Yang merasa beruntung Mendapatkan hasil seri Dan bagi gua Mewakili penonton Liverpool Merasa malu Karena lawan tim sejelek itu seri Minggu ini MU peringkat 13 ya Dan gua menggolin tadi selesai Juara udah di Liverpool Lo juga kalo Rashford sama Fred masuk Udah beda cerita lagi soalnya MU peringkat 13 Gak efektif aja soalnya MU hari ini Oke Kalau dia efektif Apa yang diefektifin orang mau berdua Udah lah bang Kita ga bisa Kedua ga nyampe ke L1 Kita ga bisa naik-naikin bang Hasilnya udah emang ga maksimal Mourinho itu jaman treble sama Inter Bang kan udah lewat Enggak Nah dia bawa-bawa Inter yaudah Kan Inter lulu banget nih Tadi permainannya defense Nah kalo permainan defense itu Paling on targetnya berapa sih Kita lihat permainan defensenya Mourinho Jaman dulu on targetnya Dalam satu pelanian paling 2 ke 3 Nah itu ketika dari 2 ke 3 itu ada yang berguagul Itu akan efektif Tapi masalah kan tadi ga efektif Berapa kali tadi Rashford yang berapa kali ke Gawang Mourinho itu cuma kayak gitu doang Nah itu harusnya Untuk pemain yang bermain defense Ketika counter itu harusnya lebih efektif Beda sama permainan yang emang attacking Kayak Mourinho Liverpool atau Barcelona Udah udah mulai ngaco kan Ngomongannya mulai bawa-bawa ke tim lain Iya lah Itu game main-bawah Let's terus panjangin terus ya Durasi nih Kita ini ada di JS Luansa Hotel Wee Dan kita akan banyak acara disini Mudah-mudahan mas-masnya semua disini ga kapok Karena sini mulai teriakan-teriakan kasar Padahal ga rame-rame banget ya Ini intimate, intimate Gak sesuai segmen hotel Ini lebih mirip Gara-gara ada kita lebih mirip jadi kayak warung Jadi kita akan ketemu lagi nanti di acara Jebret Nobar yang lain Betul Dan tetap saksikan DPI DPI biasanya Woman on top Juga Jebret Esports Dan tentu saja follow Jebret Media TV Eh, Jebret Media Dan subscribe Jebret Media TV yang per malam ini 43.800 Jangan lupa juga dengerin Jebret Media Podcast semuanya ada Jangan lupa juga dengerin Jebret Media Podcast semuanya ada Kanalnya banyak kita, oke? Baik Kalau begitu kita cabut dulu Kita mau lanjut lagi Whisky Gratisan Besok Senin Sampai ketemu Agus, Agus Terima kasih telah menonton!